Ya kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, kalau tadi Bang Deddy Sitorus mengatakan bahwa enggak kok kunjungan kepala daerah yang ke Papua dari RK, bahkan Ridwan Kamil, bahkan juga Gajah Peronowo, Presiden juga, pada Puan Marani juga. Bukan karena pilpres, karena pon aja apa benar. Sekarang saya akan tanya kepada Bang Nathalie Spigai, karena tweet dari Bang Nathalie Spigai saya enggak mau nyebut ya frasanya ya, tapi seakan-akan bahwa kelompok orang tertentu dan nama yang disebut dalam tweet tersebut adalah Pak Jokowi, salah satunya, dan juga Pak Ganjar ya, benar begitu ya. Katanya di sini agak sedikit enggak enak ini saya baca, merampok kekayaan masyarakat Papua ini. Kenapa sih? Katanya ini cuma datang karena pon doang, ini bagaimana? Anda, pertanyaan Anda sebenarnya tidak jelas. Karena kalau saya sebut, nanti saya kena pasal. Tadi bilang pon, Pak Ganjar ke Papua. Terus kata merampok, itu tiga hal yang berbeda. Merampok saya mau kasih tahu, kantor privat itu ada di Kuningan. Bayar ke Pemda 4 triliun. Ya smelter di Papua, itu ada di Jawa Timur. Berapa triliun yang diambil? Terus untuk orang Papua dapat apa? Sekarang Anda bicara tentang privat, divestasi, blok wabu. Kalau soal itu saya bisa buktikan. Jadi pertanyaannya Anda yang politik aja, yang 2024. Ulang aja pertanyaan. Oke, kalau gitu gini deh Bang, menurut Abang, Pak Jokowi, RK, Ganjar, jalan-jalan belusukan ke sejumlah wilayah di Papua itu apa sih maksudnya? Top. Ini pertanyaan yang bagus. Mantap. Ini baru berkualitas. Jadi gini, everyone have right to take off government and politics. Artinya setiap orang punya hak untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan dan politik. Itu oke. Maka ketika orang kritik Gibran, aku duluan yang mengatakan aku dukung. Kita kritik orang bukan berarti hak orang untuk ikut kompetisi itu dibatasi. Tidak boleh. Jadi apakah Ridwan Kamil, apakah Ibu Puan, apakah Pak Ganjar ke Papua. Kemudian dalam rangka PON atau orang mungkin memperkirakan mungkin mereka lagi menjalin persahabatan dalam konteks politik 2024. Itu hal yang normal-normal aja. Nah misalnya, tapi bobot kualitas dan kuantitas pertemuan, insensitas pertemuan mana yang lebih banyak. Misalnya Pak Ganjar, ini objektif ya. Saya nggak terlalu berpikir yang negatif. Sampai dua hari lalu saya hitung Twitternya Pak Ganjar. Itu ada tiga Twitter yang di-upload yang pertemuan dengan tim PON Jawa Tengah. Tiga ya. Sebelas Twitter yang pertemuan dengan berbagai elemen dan segmen masyarakat Papua. Dilihat dari intensitas ini, maka intensi tujuan, tujuan utama Pak Ganjar ke Papua adalah PON. Tetapi ada pertemuan dengan sebelas itu menjadi orientasi politik. Dan itu normal-normal saja bagi saya. Bagi saya sih normal. Kalau yang orang-orang politik silahkan interpretasi sendiri. Bagi saya punya kepentingan besar. Saya 2014 Pak Jokowi ke Papua. Tapi tidak hanya Pak Jokowi, orang lain juga sama. Para politisi Jakarta ini suka memanfaatkan Papua itu untuk pencitraan dan popularitas untuk kepentingan elektabilitas. Tapi setelah mereka terpilih, berbagai problem itu muncul di Papua. Ya problem di bidang misalnya deployment militer. Pengerahan militer besar-besaran. Ada operasi militer. Rasisme lima tahun terakhir tumbuh besar. Jadi artinya gini. Lalu misalnya Pak Jokowi. Dulu kapitalisasi Papua untuk jadi presiden. Saya tanya, ini semua biar Sabang sampai Merauke tahu. Satu orang menteri dari Papua saja tidak ada. Itu maksudnya apa? Artinya saya ingatkan Pak Jokowi, Pak Ganjar. Jangan terulang loh Pak. Karena yang sudah-sudah mereka menipu. Nyatanya satu menteri saja tidak ada. Apa saya bohong? Jadi saya ingatkan Pak. Ditahan Bang Dedy, nanti saya ke Bang Dedy. Saya ingatkan Pak. Menteri Investasi dari Papua. Wakil Menteri PU dari Papua. Jadi jangan pakai-pakai data dong kalau ngomong. Menteri Investasi itu dari Sulawesi Tenggara. Tapi dia besar di Maluku. SMA di. Beda kan dulu. Antara orang Papua dengan orang asli Papua. Gini. Menteri Investasi itu orang Sulawesi Tenggara. Kemudian dia besar di bandar. Lahir besar orang tuanya tinggal di bandar. SMA di Fakfa. Kuliah di Jayapura. Jadi kalau representasi ya enggak lah. Kalau dia mewakili mungkin Bung Ebenezer. Karena mereka satu mungkin wilayah. Intinya Bang Pigai puas tidak sih? Dengan apa yang dilakukan Pak Jokowi di Papua. Karena suara terbesar di Papua ini juga Pak Jokowi ya. Selama dua periode. Gini. Bangsa kita itu bicara tentang share power. Tanggung renten. Pengelolaan negara secara bersama-sama. Ketika satu orang Papua tidak diakomodir dalam kementerian. Berarti konteks share powernya tidak terjadi. Oke. Saya minta tanggapannya Bang Dedisi Torus ini bagaimana Bang? Ya saya kira gini. Kita kan harus ini melihat NKRI ya. Karena saya melihat begini. Kalau bicara tribes atau etnik gitu ya. Dalam komposisi kabinet. Saya kira kalau semua beranggapan seperti itu ya. Kabinet kita ini tidak akan efektif. Kalimantan itu. Saya daerah pemilihan di Kalimantan. Kalimantan itu lebih besar jumlah penduduknya dari Papua. Mereka dapat Wakil Menteri Kehutanan. Ya saya kira fine-fine. Papua. Ada orang yang besar di Papua. Jadi Menteri. Ada orang asli Papua. Jadi Wakil Menteri PU. Saya kira kita jangan ke sana membawanya. Dan kemudian saya melihat begini. Pak Jokowi. Pak Jokowi itu. Periode pertama aja hampir 13 kali ke Papua. Ini adalah persoalan keberpihakan. Dibanding dengan semua presiden-presiden yang ada sebelum Pak Jokowi. Saya kira apa yang sudah dituntaskan beliau di Papua. Itu bukan omong kosong. Bahwa masih banyak yang kurang. Ya tentu saja. Dalam 5 tahun. Sekarang tahun ke-7. Emang bisa ya. Menyulap begitu saja. Jadi hal-hal kecil juga kita harus hargai. Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi di sana. Kita lihat yang terbaru di sana. Impress nomor 9 tahun 2020. Tentang percepatan pembangunan kejahatan di Papua. Bagaimana Pak Jokowi memacu infrastruktur. Bagaimana Pak Jokowi dengan quick wins. Tahun 2001-2022. Nah sekarang persoalannya. Persoalannya. Apakah kita mau mengapresiasi. Hal-hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah di Papua. Kalau soal ketidakpuasan. Saya kira semua daerah di Indonesia ini punya ketidakpuasan. Soal kekayaan Papua misalnya. Yang digadehkan pada saat order baru ini berdiri. Tahun 60-an akhir gitu ya. Oke baik. Pak Jokowi mengembalikan itu kepada Indonesia. Sipot segala macam. Tapi membenahi seluruh persoalan yang ada di sana. Itu juga bukan sekedar membalikan selapak tangan. Kalau soal bicara Papua dapat apa. Mari kita bicara tentang regime keuangan. Apa namanya regime keuangan kita. Bagaimana itu alokasi dana, alokasi umum, alokasi khusus. Papua sendiri ada otsus. Jadi hal-hal yang begini kita jangan lalai. Kalau kita mau bersifat objektif. Saya kira ini perlu kita apresiasi. Apalagi Bung Tiga ini kan orang asli Papua gitu. Jangan hanya negatifnya saja lah. Perlu juga ada apresiasi. Tentang apa yang sudah dilakukan oleh pemimpin gitu. Oke. Iya. Sekarang kita melihat kandidat lainnya. Dalam pencapresan 2024 tadi. Kalau kata Bang Pigai, Bang Noel. Katanya pengen lihat kontingennya Jawa Tengah. Tapi ternyata banyak kegiatannya lain-lain di luar pon. Pak Ganjar ini bagaimana ini? Mau dibantah nggak apa yang dikatakan Bang Pigai, Bang Noel? Biasa aja. Emang ada yang salah dengan upload yang dilakukan Mas Ganjar? Yang harus dikoreksi itu gini. Saya jujur dengan pernyataan Bang Pigai ini malah saya sedikit curiga. Setahu saya rakyat Papua tidak pernah berkeluh kesah dan menuntut apapun. Karena hari ini cuma satu pemimpin di Republik ini yang bisa membuat rakyat Papua tersenyum dan mengeluarkan air mata yang dulunya duka menjadi sukacita. Hanya di era Jokowi. Rakyat Papua hanya mengenal tiga pemimpin. Pertama Bung Karno, kedua Gus Dur, ketiga Pak Jokowi. Dan itu fakta. Bang Pigai nggak boleh menutup mata soal itu. Kemarin beliau sudah mengklarifikasi bahwa Pak Jokowi, Mas Ganjar adalah magnet politik hari ini. Ya politiknya. Magnet politik Indonesia. Tapi magnet masa depan bangsa ini juga ada dua orang ini. Hari ini faktanya. Kau nggak boleh membanta itu. Kedua, hari ini optimisme yang selama ini tidak ada di Papua hari ini hadir di situ. Makanya saya bilang yang dulu air mata dengan duka, hari ini rakyat Papua air matanya dengan sukacita. Itu dibalik oleh Presiden Jokowi. Nah, Bung Pigai hari ini hanya membuat eskalasi, membuat ciptakan konflik-konflik baru, tapi ternyata ditolak. Narasinya yang diciptakan Bung Pigai ini ditolak. Tidak diterima oleh rakyat Jawa Tengah, ditolak juga oleh rakyat Papua. Dengan faktanya apa? Mas Ganjar diterima di sana. Dengan begitu gembiranya mereka. Begitu juga Jokowi. Dengan sukacita rakyat Papua merima Jokowi. Presiden hari ini yang tidak punya batas dengan rakyatnya, ini cuma Jokowi. Oke, ya kalau Bang Pigai bagaimana? Jadi gini. Ya sebentar, sebentar Bang Deddy. Pak Deddy gini. Singkat Bang Pigai. Bagi saya itu siapa yang jadi Presiden itu, itu biasa-biasa saja. Karena belajar dari calon Presiden sebelumnya ya. Bagi saya itu Pak Ganjar itu harus di-challenge, harus ditantang dalam berbagai hal. Tidak ada makan siang yang gratis untuk jadi Presiden. Harus menghadapi berbagai tekanan. Salah satu tekanannya adalah yang diberikan oleh Natalius Pigai yang umur 12 tahun sudah di Jogja dan Semarang. Saya itu besar di Jogja dan anak saya semua sekolah di Jogja, Semarang. Karena itu saya menganggap, ya nggak bisa makan siang gratis. Kalau lo mau jadi Presiden, kita tantang. Lo bisa nggak bertahan pada gelombang yang begitu tinggi? Ya tantangannya bukan dengan membunuh dan merampok dong. Itu bukan tantangan dong, Bang. Tinggal saya buktikan. Udah terbukti kok Jokowi ngerampok nggak? Jokowi ngebunuh nggak di Papua? Presiden. Jokowi ngebunuh atau ngerampok? Anda itu takut dengan suwarto, Anda takut dengan cendana, Anda takut dengan mereka semua yang ngerampok. Nggak berani nyurakan hal itu. Dalam konteks Jokowi. Kenapa Jokowi Anda tuduh itu nggak baik? Anda penakut, bercundang. Ya, baik, baik. Nggak, nggak, nggak bercundang nih. Saya boleh singkat, gini. Di dalam konteks human rights, itu the state obligation, the president obligation to respect, protect, and human rights. Karena itu, siapapun jadi presiden bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaran negara, termasuk program dan kebijakan. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, deployment militer, kemudian persoalan sumber daya alam di Papua, kemudian persoalan rasisme, penetrasi kapital, misalnya kemudian diikuti oleh egemoni militer dan sipil di Papua, merupakan tanggung jawab presiden. Itu yang harus dipahami. Gini, dalam deklarasi universal hak asasi manusia, salah satu poinnya adalah menjaga martabat. Menjaga martabat seorang, bukan malah menuduh, memfitnah. Bang Noel, mungkin kita akan lebih sederhana lagi ya, kalau misalnya sempat ada anggapan bahwa... Saya mau respon itu, Mbak. Ya, singkat saja Bang Deddy, singkat saja Bang Deddy, bagaimana? Saya begini, saya kira kita melihat ya, konteks kejadian yang kemarin. Karena yang melakukan belusukan itu tidak hanya Pak Ganjar, semua belusukan ya. Dan kenapa menjadi penting soal apa namanya kemarin Pak Ganjar melakukan aktivitas di Papua? Saya kira itu juga dipicu oleh kekisruan yang dipicu oleh Bung Natalistiga. Jadi kalau saya justru mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar. Karena dengan dia menunjukkan aktivitasnya di Papua, itu mampu meredam potensi konflik yang ditimbulkan oleh pernyataan yang berlebihan dari Pak Biga ya. Itu juga sangat meredam. Apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar, Bupuan, lalu si Gibran di Solo, saya kira itulah yang membuat kita bisa melalui kemarin itu tanpa sesuatu yang berlebihan. Oke, ditahan dulu Bang Deddy. Mungkin pertanyaan saya nanti mudah-mudahan kita akan lebih sederhana membahas hal ini. Karena kasihan juga masyarakat kalau terlalu bicara teori adalah apakah jurus belusukan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sebagai ciri khasnya dan diikuti oleh calon-calon bisa jadi kandidat Presiden 2024 masih efektif untuk meraih simpati masyarakat Papua? Atau jangan-jangan sudah expired, masyarakat Papua sudah tidak bisa lagi dirayu dengan cara itu? Sesaat lagi di Apakabar Indonesia Malam.